environmentally friendly lah saya katakan begitu ya jadi juga pro terhadap lingkungan itu juga salah satu catatan yang menurut saya juga perlu kita pertimbangkan gitu nah kenapa demikian ya pada akhirnya nanti ketika kita bikin produk hilir itu yang beli adalah negara maju, yang beli adalah industri-industri besar mereka punya preferensi kalau saya beli produk Anda harus dipastikan bahwa produk buatan Anda ini juga di hulu sana tidak merusak lingkungan kita melihat lembaga internasional itu jangan kalau dia kasih apresiasi kita kemana-mana cerita bahwa ini bagus nih, ekonomi kita kuat dan lain-lain gitu ya tapi begitu dikasih kritik atau katakanlah ada saran sedikit kritik langsung kita tahu entah-entah tanpa kita tahu sebenarnya apa sih yang dia tulis gitu baru-baru ini pemerintah Indonesia mendapatkan kritik tajam dari IMF mengenai kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral terutama nikel menurut IMF, kedua kebijakan pemerintah ini tidak diimbangi dengan perhitungan untung rugi terlebih, banyak permasalahan di hulu yang belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia masa depan nikel di pasar global cukup cerah seiring dengan hadirnya industri kendaraan listrik yang terus tumbuh sebab nikel menjadi bahan utama pembuatan baterai kendaraan listrik bahkan beberapa waktu lalu, Tesla sebagai salah satu pemain besar di industri kendaraan listrik sempat tertarik berinvestasi di Indonesia tetapi rencana tersebut gagal karena disinyalir banyak permasalahan di hulu yang belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia selain itu, permasalahan dampak lingkungan dari eksplorasi nikel menjadi salah satu poin penting dari kritik IMF terhadap Indonesia terlebih, Indonesia selalu diterpa isu negatif terikait masalah lingkungan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Raja Batarai Dunia tidak diimbangi penyelesaian masalah lingkungan di hulu lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kritik IMF tentang hilirisasi nikel ini? bersama Eko Listianto Wakil Direktur Indef Kacamata Channel akan membahasnya Jemaat kembali kita di Kacamata Channel kali ini saya akan memandu sebuah perbincangan atau dialog dengan Mas Eko Listianto Wakil Direktur Indef banyak hal yang akan kita bahas setelah ini terutama terfokus pada kebijakan hilirisasi dan pasir laut yang ekspor pasir laut jadi kalau kenapa tema ini yang kita angkat karena kita melihat itu sebuah kebijakan yang benar-benar kontradiktif yang bermuara kepada bahan-bahan mineral satu hilirisasi nikel yang ditolak atau dilarang sementara yang pasir laut itu dibuka kran ekspornya yang sejak tahun 2003 sudah ditutup nah ini kami melihat ini sebuah kebijakan yang foto adiktif mungkin Mas Eko melihat seperti apa Nanti kita bicara satu-satu ya tentang hilirisasi itu nanti yang di belakangan kita tentang pasir laut itu oke ya kalau ya bicara ini sama-sama mineral ya rata-rata ya di kontrak hilirisasi juga yang sudah dilakukan sebagian mineral begitu dan kemudian tiba-tiba muncul ya ada PP gitu ya peraturan luar perintah yang kunjungnya itu adalah kemudian jualan ya barang mentah kira-kira pasir laut tadi bisa diekspor begitu nah saya juga melihatnya sih ini memang ya bentuk kebijakan yang kontradiktif ya artinya harusnya kalau kita berbicara soal bagaimana pembangunan ekonomi ke depan ya strategi menumbuhkan ekonomi Indonesia ke depan ya bahasa sustainability ya ramah terhadap lingkungan tapi juga bisa membuat profit ya dari situ nah itu sudah menjadi istilahnya apa ya menjadi ya bahasa global hari ini gitu ya kalau kita kemudian di satu sisi sudah mengarah ke hilirisasi tapi di sisi lain kemudian ada kebijakan yang menurut saya juga cukup kontradiktif ya adalah menjual hasil pasir laut ya sedimentasi itu kemudian dijual secara ini ya ke luar negeri gitu ya itu kayak mix signal kalau istilahnya gitu jadi sebetulnya mungkin bagi investor-investor yang sangat concern ya terhadap isu lingkungan akan bertanya-tanya juga begitu ini Indonesia ini serius gak sih ini mau sustainable gitu atau sebenar ya selama dapat untung mau sustainability ataupun tidak sustainability itu urusan lain kira-kira gitu ya ini kesannya begitu jadi ya saya yakin ya banyak juga yang ini ya yang kemudian ragu ya nah ini kan harus kita coba katakanlah atasi begitu jangan sampai kemudian kebijakan kita sama-sama tujuannya adalah untuk ekspor begitu ya itu kemudian menimbulkan tadi ya apa istilahnya ya kebingungan begitu bagi investor terutama sih di global begitu kalau bisa dikatakan kalau bisa dikatakan bahwa kebijakan ini salah apa ya artinya gini harusnya bukan hanya individualisasi harusnya mulai dari undu terus individualisasi sampai benar-benar jadi baru di labuan ekspor kalau misalkan individualisasi itu kesannya hanya di tengah kan sebentar lulunya bermasalah tidak kan jadi soal artinya diapakan ya soal realisasi ini ya ya menurut saya sih juga memang harus ini ya konsisten dari hulu sampai ke hilirnya begitu ini kan yang kita lihat ya katakan hasilnya begitu dari pemerintah lebih banyak bicara soal hilir ya hulunya ini sebetulnya belum banyak dibedah kita harus disampaikan ke publik apa sih yang terjadi sebetulnya di daerah-daerah penghasil tambang itu seberapa good mining practices ya tata kelola pertambangan yang baik itu dijalankan sehingga ketika kita bisa menunjukkan hasilnya di hilir ini juga kemudian di sisi hulunya juga tidak ini ya terjadi katakanlah sebenarnya kontradiksi-kontradiksi ya jadi di hilirisasi sendiri itu menurut saya juga masih kelihatan ada kontradiksinya kita sepakat bahwa kemudian hilirisasi ini bisa menjadi salah satu jalan yang istilahnya jalan cepat Indonesia untuk bisa menjadi negara berpendapatan menengah gitu ya itu keluar dari middle income trap ya saya sepakat juga dengan itu memang harus ada upaya-upaya yang mengarah kepada hilirisasi ya atau lebih kontrak lebih luasnya lagi industrialisasi sebetulnya begitu nah tetapi jangan kemudian juga kita meninggalkan loka nih di sisi hulunya gitu ya terkait dengan pertambangan tadi gitu seperti apa sih sebetulnya ya ekstraksi ya di ini ya di hulunya gitu ya atau eksplorasi di hulu gitu nah ini kan sejauh yang saya lihat ya memang lebih banyak bicaranya setelah di eksplor ternyata memang ya ketika kita melakukan produk turunan ya mengolah jadi produk turunan ini menghasilkan nilai tambah yang lebih besar begitu nah mungkin kemarin itu yang menjadi catatan ya menurut saya menarik itu artikel 4 ya oleh IMF yang jadi kontroversial sekali gitu dan pemerintah menanggapinya ya secara heroik ya kira-kira pokoknya gak mau didikte dan lain-lain ya kita sepakat ya saya rasa orang Indonesia gak ada yang mau didikte sama IMF ya terlepas dari apapun preferensi partai apapun pro dan kontra dengan pemerintah itu tetap aja ya saya rasa memang tidak ada yang mau didikte oleh IMF ya saat dulu masih berhutang maupun setelah lunas seperti sekarang gitu itu clear lah saya rasa tapi juga yang harus kita lihat ya kalau melihat jauh dari apa yang disampaikan di dalam artikel 4 itu sesungguhnya ada beberapa poin yang menurut saya juga penting untuk menjadi catatan karena gini Mas Yusniar kita melihat lembaga internasional itu jangan kalau dia kasih apresiasi kita kemana-mana cerita bahwa ini bagus nih ekonomi kita kuat dan lain-lain gitu ya tapi begitu dikasih kritik atau katakanlah ada saran sedikit kritik langsung kita entah-entah tanpa kita tahu sebetulnya apa sih yang dia tulis gitu nah di dalamnya itu sebetulnya ya bicaranya lebih kepada aspek kalau melakukan helilisasi harus juga cost and benefitnya sebenarnya dia mengatakan bahwa ya dari hulu ke hilir tadi gitu ya kan ada cost juga kalau kemudian kita merusak lingkungan itu ada cost lingkungannya juga artinya cost and benefit itu dilihat lebih jauh begitu saya sepakat bahwa kita harus ke hilir kalau dilarang oleh AMF itu jangan didengarkan oke gitu tapi soal bagaimana kemudian memastikan bahwa helilisasi ini juga environmentally friendly lah saya katakan begitu ya jadi juga pro terhadap lingkungan itu juga salah satu catatan yang menurut saya juga perlu kita pertimbangkan gitu nah kenapa demikian ya pada akhirnya nanti ketika kita bikin produk hilir itu yang beli adalah negara maju yang beli adalah industri-industri besar mereka punya preferensi kalau saya beli produk Anda harus dipastikan bahwa produk buatan Anda ini juga di hulu sana tidak merusak lingkungan kan kita sudah dihajar habis-habisan di level yang lain disawin lah oleh Uni Eropa terkait dengan hal ini nah kita kan gak mau kemudian sudah jadi produk hilir tapi gak diserap juga oleh dunia internasional kenapa? karena ada proses-proses yang good mining governance-nya tidak dijaga ini yang menjadi catatan saya rasa terus yang kedua juga di dalam artikel 4 itu juga disebutkan adalah pertimbangan juga retaliasi atau balasan dari negara lain karena kita tahu lah ya memang beberapa mineral yang kita hilirkan ini ya katakanlah ya sekarang sudah menunjukkan hasil kan nikel ya nah nikel ini kan kita penguasanya begitu dan kemudian kita larang ekspor nih gitu sehingga negara-negara yang biasa memberi produk mentah nikel kita nah itu ya arketir juga kan kita cari dari mana karena pemilihnya Indonesia nah tapi di sisi lain ya mereka juga punya produk lain yang kita gunakan gitu nah kalau kemudian terjadi retaliasi atau apa ya selainnya pembalasan ya dari mereka gitu ya ini kan gak bagus juga ya untuk total ini hubungan dagang gitu nah ini yang harus dihindari gitu walaupun tadi tetap ya kita sebetulnya juga tidak artinya kita melarang ekspor itu kemudian kita tidak melarang kalau kemudian mereka mau invest ke kita justru itu yang kita harapkan kita tahan barangnya disini supaya mereka mau membangun pabrik disini dan ini menurut saya sih strategi yang menurut saya ya cukup menarik ya artinya ini kalau kemudian reaksi dari perusahaan-perusahaan tadi adalah kemudian ekspansi ke Indonesia saya rasa ini sebuah langkah maju juga begitu nah cuma balik lagi di dalam negeri kita juga harus pastikan oke kalau gitu saya mau lebih banyak invest ke tempat kamu misalkan begitu kita harus pastikan investasi disini ini juga semudah ya seperti ekspektasi mereka gitu ya jangan sampai sudah mencapai disini kemudian mereka kebingungan atau bahkan kemudian mengalami berbagai hambatan-hambatan birokrasi nah ini harus juga dipastikan artinya sebetulnya dengan lirisasi ini oke kita on the track untuk bisa menerai hasil yang lebih bagus dalam konteks ekspor tapi di sisi lain catatan di dalam negeri harus banyak yang dibenahi begitu pertama tadi ya kalau mereka investornya tertarik kesini dan ini yang kita harapkan adalah aturan investasinya benar-benar harus mudah begitu terus yang kedua jangan lupa akibat dari kita melarang-larang ini sudah terjadi kebocoran ya 5 juta ton nikel yang kemudian sampai ke Cina itu itu adalah ilegal kan gitu ya memang konsekuensi dari melarang itu harus bisa mengawasi jangan sampai kemudian nanti larangan-larangan di mineral yang lain ya ada bauksit ada mungkin yang lain timah dan lain-lain itu kemudian tidak dipirantikan tidak diperangkati dengan pengawasan yang lebih ketat juga nanti ya susah juga kalau kayak gitu ya hinderisasinya mungkin berjalan setengah-setengah produk yang bocor semakin banyak gitu ya atau komunitas yang bocor keluar semakin banyak karena pengawasan yang tidak ini ya tidak memadai tadi begitu ada kesan bahwa pemerintah itu mengapekan itu terutama yang sustenability-nya harusnya pengguna sudah paham bahwa negara-negara pembeli yang sudah major atau yang sudah maju itu mengedepankan masalah sustenability jadi bukan hanya membeli produknya tapi akan men-track bagaimana prosesnya dan sebagainya kalau kesannya memang seperti itu ya Pak ya ini kesan bukan cuma kesan menurut saya ini ya mungkin masih real kalau saya bilang begitu kenapa ini secara kebetulan oke ekspor kita naik berlipat-lipat dari katakanlah nikel itu dari hanya sekitar 4 miliar US kalau tidak salah itu sekarang sudah 33 artinya 10 kali lipat kata-kata begitu ya hitung mudahnya begitu 10 kali lipat dari ketika belum dihilirkan ini kan sebuah nilai yang besar tapi di sisi lain ya kebetulan saja ya pembelinya itu sebagian besar memang negara-negara yang menurut saya juga belum terlalu concern terhadap iso lingkungan seperti China kata-kata begitu walaupun ada Jepang di dalamnya tapi yang terbesar adalah ke China juga pembelinya begitu dan ini menggambarkan ya mungkin mereka ya tetap butuh produknya gitu ya tanpa harus banyak berpikir ini apakah di hulunya sana itu tidak terjadi sesuatu begitu nah tapi ke depan kan kita gak mau pembelinya hanya Cina doang gitu kan kalau Cina kayak sekarang ekonominya lagi turun gitu ya nanti walaupun sudah dihilirkan gak ada yang beli juga gitu sehingga diversifikasi market ya itu dalam ke depan tetap penting dan ketika itu adalah produk hilir atau setengah jadi yang nanti diserap ya oleh industri ya kita maunya ya Eropa juga butuh Amerika juga butuh begitu ya atau bahkan mungkin Timur Tengah dan lain-lain ya pokoknya negara industri lah kira-kira gitu dan itu pasti standarnya tinggi kira-kira gitu artinya aspek lingkungan juga harus kita perhatikan banget begitu nah karena Cina yang paling besar sementara kan produsen otomotif besar juga ada di Eropa gitu kan ya jadi yang mengganggu sebenarnya kesebagian besar yang mengganggu tentang nikel itu kan dari Eropa Uni Eropa hal yang sama dilakukan ketika sawit dan sebagainya apalagi ini bentuk sebuah ketidaklalu kecenduruan dari Uni Eropa ini bahwa mereka berbagi sedikit sih tentang nikel kenapa Indonesia cenderung ke Cina aspek semacam itu politik dagang semacam itu saya rasa ada termasuk juga kalau tadi kembalikan lagi kepada saran IMF tadi mungkin ada sisi-sisi politiknya juga begitu walaupun sah-sah aja namanya lembaga internasional ngasih saran ya oke aja cuma kita kan harus hati-hati kalau menarik masalah dan macam itu dan lembaga ini juga memang didominasi Amerika dan juga Eropa kira-kira negara-negara maju yang biasanya agak berseberangan kepentingannya dengan Cina jadi begitu melihat mungkin Cina juga menyerap produk kita besar dan itu sudah hilir memberi manfaat ditambah ke Indonesia nah di sisi lain mereka mencoba menghambat begitu kan dengan tadi ya berbagai dan yang mereka konsum satu lagi itu adalah kalau kita melarang-larang ekspor komunitas itu harga globalnya akan bergejolak nah ini yang mereka katakanlah wanti-wanti kira-kira gitu ya di dalam artikel 4 itu tapi menurut saya ya itu konsekuensi memang ya kita pemilihnya ya quote-unquote suka-supa kita dong kita mau jual keluar atau kita olah di dalam negeri baru dijual keluar begitu tentu pilihan lebih baiknya adalah dihilirkan tadi kan di dalam negeri dulu baru kemudian dikeluar nah kalau orang-orang perusahaan-perusahaan di luar negeri itu mau ya ya silahkan datang ke Indonesia bikin pabrik ya saya rasa pada titik itu pemerintah sudah tepat begitu cuma kemudian yang harus diperkankan sekali lagi tadi gitu ketika mereka datang ya pastikan itu juga investor yang kira-kira nanti tidak hanya sekedar mengulang tapi juga merawat ya daerah-daerah tambang atau tempat-tempat penghasil dari mineral ini memastikan nanti ya terjadi katakanlah sustainability tadi begitu jangan sampai kemudian habis dikrok ya sudah ditinggal saja begitu saya rasa iya penting untuk menjaga itu dari kulu karena kalau tidak ya nanti ujung-ujungnya juga persoalannya hampir sama ya ketika kemarin Tesla mau invest terus gagal jadi itu kan juga isu lingkungan lagi ya isu ESG environment social and governance gitu ya tinggal aspek yang ini menjadi bahasa global begitu jadi untuk tidak terjadi semacam itu ya saya rasa memang ya kita juga mengarahkan investasi juga harus ke sana dan dengan demikian saya rasa nanti pada endingnya adalah upaya-upaya ya vote and code yang dibilang mendikte itu tadi itu akan dilakukan dengan sendirinya karena oh dia juga tahu Indonesia ternyata tidak hanya segedar menghilirkan saja tapi dia juga memastikan proses ya dari awal dari hulu sampai ke hilirnya itu berjalan dengan penerapan governance yang baik begitu saya rasa mesejnya harusnya sampai ke situ ya tapi faktanya kan kebijakan nilirisasi juga tidak terlalu serius artinya besar kan pengolahan atau smelter letaknya harusnya berdekatan dengan ambang tapi faktanya kan misalnya dari Freeport bangunnya digresik itu kita ada potensi lossnya besar misalnya ngirim 1 juta dari Freeport dikirim ke Gresik bisa berkurang sebenarnya kan tidak serius juga pemerintah artinya tidak terintegrasi sebenarnya kan nah tidak terintegrasi itu juga benar ya harusnya ya kalau mau ke hilir ya udah dimuluk tambang sekalian kan gitu ya jadi semua aspeknya ada di situ kan tapi ternyata enggak juga ya memang banyak aspek ya misalkan oh ketersediaan SDM ya itu penting karena begitu bisa lahir pasti SDM-nya enggak hanya yang bisa ngali kan tapi bisa mengolah insinyur-insinyur dan lain-lain tapi aspek yang lain ya benar masih senyata nih gitu ya secara common sense kalau itu terlalu jauh ya antara smelter dengan tambangnya gitu siapa yang bisa memastikan bahwa yang dianggut dari sana misalkan 10 sampai di smelter juga 10 gitu kan itu yang sudah jadi catatan dan ini ya menurut saya penting gitu ya karena tadi ya KPK sudah menemukan bocoran-bocoran ya sampai 5 ton ton itu kan ya sangat besar ya saya rasa dan itu ya enggak tahu gimana kok bisa sampai kayak gitu dan ini akhirnya alarm ya bagi kita datanya dari China loh mereka dari China data itu artinya kan dari kita disini lolos-lolos aja kan gitu oke mas ini yang menaruh juga kenapa mereka fokus ke nikel ke nikel gitu kan apakah ini seiring dengan kumpinya kendaraan listrik dan kita tahu bahwa nikel itu komponen utama dari baterainya itu atau memang ada politik yang lain mereka itu maksudnya dari luar oke dari luar itu kan melihat karena kita perusahaan nikel terpesat di dunia tapi mereka fokus ke nikel apakah ini sering dengan kendaraan listrik yang semakin lagi bumi atau bagaimana ya kalau dari sisi Indonesia kita melihatnya kan titik strategis dari nikel ini untuk baterai ya rasa itu dan kita memang mau menjadi katakanlah dalam ribuan komponen kendaraan listrik itu salah satu kuncinya kan adalah baterai jadi kita ingin menjadi supply chain dalam konteks hingar-bingar kendaraan listrik saat ini di dunia ini nah dalam konteks ya itu kita ambil ya dari sisi itu jadi memang fokusnya kan tentu gak bisa semuanya bareng-bareng kan gitu kebetulan kita produsen utama nikel dunia gitu kan nah dan siap gitu untuk melakukan itu dan sudah dilakukan beberapa tahun dan ternyata memang investornya juga semakin banyak ya semakin bertambah produknya juga bisa dihinirkan begitu dan kalau kita lihat sejauh ini ya pasarnya ada gitu ya China pemilih terbesar kemudian Jepang dan Malaysia berarti digunakan kan oleh negara lain ya dan menghasilkan juga devisa yang lebih besar sampai sejauh ini sih sebetulnya ya itu alasannya begitu dan kemudian kan karena ini dinilai oleh pemerintah cukup berhasil terus kemudian masuklah kepada yang lain ya misalkan ya bulan lalu itu melarang bauksit bukan gitu ya arahnya begitu tapi sekali lagi ya melarang-larang kayak gitu memang harus juga melihat ekosistemnya harus dipastikan juga ekosistem dari industri nya itu siap gitu nikel ini kan kebetulan ya bisa kita katakan relatif siap dalam kut-kut ya artinya ada pembeli tadi begitu ya terus kemudian juga arah dari global ini memang menuju kepada kendaraan listrik begitu jadi semacam itu sih yang saya lihat ya nah dalam saran IMM itu sebenarnya gak hanya bicara soal nikel sih sebetulnya gitu nikel adalah lesson one ya dan kemudian ada beberapa lain yang ya seperti bauksit tadi ya dan beberapa mineral lain yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah ya akan dilarang gitu dan itu kalau semuanya dilarang pasti akan menggoncang harga global nah itu yang diingetin ya tapi kan menurut saya itu hak kita ya kita untuk mengolah kan kita gak bener-bener aja gak boleh sama sekali enggak tapi kita mengolah disini kalau mau beli produk jadi yang gak perlu bikin disini tapi kalau mau beli produk yang belum jadi datang kesini kan kira-kira gitu datang ke Indonesia ntar bikin pabrik disini sebenarnya ini langkah-langkah ya ini hak Indonesia lah strategi investasi kan macem-macem gitu nah kalau Pak Seko sendiri yakin bahwa kebijakan melarang itu bertahan lama artinya kalau kita ngeliat kasus misalnya yang betul-betul barang yang dilarang ekspor karena desakan dan sebagainya akhirnya dibuka lagi dan itu tidak berlangsung satu bulan hanya berlaku langsung seminggu ketika ada kempuran dan lobil-lobil dan sebagainya akhirnya dibuka lagi bewaren